Halo co-friend, pada soal ini suatu balok yang mempunyai kecepatan tertentu pada dasar bidang miring menaiki bidang miring sampai pada ketinggian tertentu. Sebelum akhirnya baloknya kembali ke dasar bidang miring. Pada peristiwa tersebut, oke kita gambarkan, ya kita misalkan saja ini baloknya naik dari titik A ke titik B, kemudian ini akan kita misalkan licin sehingga nanti ketika dia sampai di titik B nanti dia akan balik lagi. Ya seperti itu. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang dialami oleh baloknya. Ya di sini ada gaya berat dari baloknya sebesar W, arahnya ke bawah. Kemudian kita misalkan besar sudut di sini adalah teta, maka nanti di sini teta. Yang W ini akan kita urai ke dalam dua komponen. Yang di samping sudut ini adalah W cos teta, kemudian yang di sebelah sini adalah W sin teta. Ya kemudian ini bidang miringnya memberikan gaya normal sebesar N, arahnya ke sini atau tegak lurus. Oke kemudian di sini yang tanahnya ini atau yang lantainya ini akan kita jadikan acuan. Kita misalkan saja perpindahan yang dilakukan oleh baloknya dari A ke B itu adalah sejauh S, kemudian ia mengalami perubahan ketinggian sebesar delta H. Untuk yang pernyataan pertama dikatakan bahwa usaha oleh gaya gravitasi sama dengan perubahan energi potensial. Oke kita namakan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu adalah WB. Dirumuskan dengan WB sama dengan sigma F dikali dengan S. Jadi rumus dari usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi itu adalah ini ya, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan resultan gaya dikali dengan perpindahan yang dilakukan. Perhatikan bahwa antara sigma F dan S-nya di sini ini harus saling sejajar. Ya seperti itu. Oke kemudian karena WB di sini kan tadi kita artikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, maka tentu saja sigma F-nya itu adalah gaya gravitasi itu sendiri. Tetapi di sini kita hanya akan memilih komponen dari W ini, komponen dari gaya gravitasi ini, itu yang sejajar dengan perpindahannya. Yang sejajar dengan perpindahannya ini itu adalah W sin theta. Maka yang kita masukkan ke sigma F ini ini adalah W sin theta. Kemudian karena di sini kan W sin theta arahnya berlawanan arah dengan gerak baloknya yang ke sini, makanya di sini dikasih tanda negatif. Ya seperti itu. Oke kemudian perhatikan bahwa di sini jadikan sin theta sama dengan delta H per S, maka itu berarti S-nya sama dengan delta H per sin theta. Kemudian sin theta-nya ini bisa dicoret ya sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Yang mana W di sini adalah gaya berat. Rumusnya itu adalah M dikali dengan G, masa dikali percepatan gravitasi bumi. Oke kemudian jika delta H-nya ini kita jabarkan, jadi delta H ini adalah perubahan ketinggian, yaitu di sini ketinggian titik B-nya HB dikurangi dengan ketinggian titik A-nya HA. Ya ini diukur dari acuan. Ya seperti itu. Jadi delta H sama dengan HB-HA. Kemudian kita masukkan ke dalam, ya kita kalikan ke dalam sehingga didapatkan bentuknya seperti ini yaitu MGHA dikurangi MGHB. Oke yang mana MGHA ini tiada lain adalah rumus dari energi potensialnya ketika di A. Dan MGHB ini adalah rumus dari energi potensialnya ketika di B-nya. Ya seperti itu. Atau kita tuliskan saja di sini, EPA dikurangi EPB itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Oke berarti untuk yang pernyataan pertama ini betul, bahwa usaha oleh gaya gravitasi ternyata sama dengan perubahan energi potensialnya. Ya seperti itu. WB-nya sama dengan delta EP. Oke berarti yang pernyataan pertama betul. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa usaha oleh gaya gravitasi adalah 0. Ini kurang tepat. Ya karena jika kita lihat ke sini, atau kita lihat ke sini saja ya, karena delta H di sini kan ada nilainya ya tertentu, dan G di sini juga ada nilainya besar percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekund kuadrat, dan masanya pun misalkan ada ya nilainya tertentu, maka tentu saja WB-nya ini tidak sama dengan 0. Ya berarti yang pernyataan yang nomor 2 ini kurang tepat. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, energi kinetik di dasar lebih besar dari energi potensial di ketinggian maksimum. Oke, karena di sini kan tidak ada gaya gesek, ya jadi maksudnya kita akan mengabaikan gesekan-gesekan yang terjadi, maka di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik benda ketika di A sama dengan energi mekanik benda ketika di B. Yang mana energi mekaniknya ketika di A dirumuskan dengan energi kinetiknya di A ditambah energi potensialnya di A. Kemudian energi mekaniknya di B rumusnya itu adalah energi kinetiknya di B ditambah energi potensialnya di B. Energi kinetiknya di A, ya ini akan kita biarkan saja sebagai EKA, tidak usah kita jabarkan. Kemudian perhatikan bahwa di sini kan energi potensial di A, ya yang mana di sini, ya titik A itu kan berada di acuan. Kalau titik A ini berada di acuan, itu berarti kan ketinggian titik A-nya sama dengan 0. Nah karena ketinggian dari titik A-nya sama dengan 0, maka itu berarti energi potensialnya juga 0, ya. Karena dari rumusnya kena di energi potensial itu kan bergantung pada ketinggian. Artinya kalau ketinggiannya 0, maka energi potensialnya itu adalah 0, ya seperti itu. Kemudian energi kinetiknya di B, ya di sini perhatikan bahwa karena di B di sini kan ia sudah berhenti ya untuk kemudian dia nanti balik lagi ke sini. Nah maka itu berarti kecepatannya di B itu sama dengan 0. Karena kecepatannya di B itu sama dengan 0, maka energi kinetiknya ketika di B itu juga 0. Ya karena kan energi kinetik itu bergantung pada kecepatan. Kalau kecepatannya 0, maka energi kinetiknya juga 0. Ya seperti itu. Ditambah EPEB, nah di sini kita dapatkan bahwa ternyata EKA sama dengan EPEB yang mengartikan bahwa ternyata energi kinetiknya di dasar sama dengan energi potensialnya ketika ia mencapai ketinggian yang maksimum. Ya seperti itu. Maka untuk pernyataan nomor 3, energi kinetik di dasar lebih besar dari energi potensial di ketinggian maksimum ini kurang tepat. Ya seharusnya itu adalah sama dengan. Oke kemudian yang nomor 4 mengatakan bahwa energi mekanik sistem kekal. Oke ini betul ya, karena kan di sini kita mengabaikan gesekan-gesekan yang terjadi, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik seperti tadi. Ya seperti itu. Maka dalam hal ini pernyataan yang betul itu adalah yang nomor 1, juga 4. Oke kalau tipe soal yang seperti ini, ya jadi kalau 1, 2, 3 betul maka jawabannya A, 1, 3 betul jawabannya B, kemudian 2 dan 4 betul jawabannya C, lalu kalau 4 saja yang betul jawabannya itu adalah D. Kalau semuanya betul maka jawabannya E. Ya karena di sini kan yang betul itu adalah 1 dan 4 berarti tidak ada jawabannya. Ya seharusnya jawabannya itu adalah pernyataan 1 dan 4 saja yang betul. Ya seperti itu. Oke inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.